Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Berjumpa kembali Dengan saya, Harry Perwanto Di channel HPTH Official Baik teman-teman Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kembali Terkait dengan Soal-soal Tes P3K Untuk guru agama Islam Yang mana Disini soalnya Tentang soal-soal situasi kerja Sederhana Sesuai dengan Update Mekanisme Pelaksanaan Tes P3K terbaru Tahun 2023 Baik teman-teman yang baru bergabung Atau baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe Agar tidak ketinggalan Setiap saya update video-video terbaru Di channel ini Kita lanjut Pada pembahasan soal Yang pertama Andi seorang siswa Anda Datang kepada Anda Dengan pertanyaan mengenai Hukum riba Atau bunga dalam Islam Dia ingin tahu Apakah dia boleh Meminjam buang Dengan membayar bunga di bank Untuk membantu pendidikannya Bagaimana Anda akan menjawab Pertanyaan Andi Nah Yang A adalah Menyarankan Andi Untuk mengambil pinjaman Dengan bunga rendah Kemudian yang B Memberikan fatwa Bahwa riba atau Bunga adalah haram Dalam Islam Kemudian yang C Menyarankan Andi Untuk mencari alternatif lain Tanpa riba Kemudian yang D Menganjurkan Andi Untuk tidak khawatir Tentang hukum riba Nah ini Memang studi kasus ya teman-teman Jadi Banyak untuk soal-soal itu Mengenai studi kasus Nah disini jawabannya adalah yang B Yaitu memberikan fatwa Bahwa riba adalah Haram dalam Islam Yang mana Dalam Islam Riba dianggap sebagai Perbuatan haram Nah sebagai seorang P3K guru agama Islam Tentunya tugas Anda adalah Memberikan informasi Yang benar Sesuai dengan Ajaran agama Oleh karena itu Jawaban yang tepat adalah Memberikan penjelasan Bahwa riba adalah Haram dalam Islam Jadi cukup jelas ya teman-teman Disini Jawabannya adalah yang B Kita lanjut pada soal berikutnya Nah Seorang siswa bertanya kepada Anda Apakah boleh mengakhiri puasa Ramadan Lebih awal Karena merasa sangat lemah Dan tidak mampu melanjutkan Nah bagaimana Anda akan menjawab Pertanyaan siswa tersebut Yang A memberikan nasihat Agar siswa tetap melanjutkan puasa Tanpa memperdulikan keadaannya Kemudian yang B Menyampaikan bahwa siswa Dapat mengakhiri puasa Jika benar-benar merasa lemah Kemudian Yang C menyarankan siswa Untuk konsultasi dengan dokter Sebelum mengakhiri puasa Kemudian yang D Memberikan tafsir Ayat-ayat Al-Quran Yang berhubungan dengan puasa Nah kita lihat teman-teman disini Monggo dijawab dulu bagi teman-teman Dan jawabannya adalah Yang C Yaitu menyarankan siswa Untuk konsultasi dengan dokter Sebelum mengakhiri Puasanya Yang mana disini Dalam Islam Ada kelonggaran Untuk mengakhiri puasa Jika seseorang sakit Atau dalam keadaan Yang sangat lemah Namun sebelum Mengambil keputusan ini Sangat penting Untuk berkonsultasi Dengan dokter Untuk memastikan Bahwa kesehatan Tidak akan terganggu Secara serius Nah jawabannya yang C Ini adalah yang paling Sesuai dengan situasi ini Baik kita lanjutkan Pada soal berikutnya Yaitu Nah Seorang masyarakat Datang kepada Anda Dan bertanya Tentang zakat mal Mereka memiliki Tabungan sebesar 5 juta Emas seberat 300 gram Dan juga memiliki Hutang sebesar 1 juta Nah bagaimana Anda akan menghitung Besaran zakat mal Yang harus mereka bayar Nah yang A Zakat mal Tidak wajib dibayar Karena mereka memiliki Hutang Kemudian yang B Zakat mal Harus dibayar Atas tabungan Dan emas saja Tanpa memperhitungkan Hutang Kemudian yang C Zakat mal Harus dibayar Atas tabungan Emas dan hutang mereka Kemudian yang D Zakat mal Zakat mal Hanya Hanya harus Dibayar Atas emas Yang mereka miliki Dan jawabannya Adalah Yang B Yaitu Zakat mal Harus dibayar Atas tabungan Dan emas Saja Tanpa Memperhitungkan Hutang Nah Dalam pembahasan Dalam menghitung Zakat mal Hutang dapat Dikurangkan Dari total Aset yang dimiliki Nah dalam situasi ini Hanya tabungan Dan emas Yang diperhitungkan Jadi jawaban B Adalah yang Paling sesuai Jika ada tambahan Dari teman-teman Boleh silahkan Ditambahkan Di kolom komentar Kita akan lanjutkan Pada soal berikutnya Nah Bimo memiliki 100 gram emas Dan 500 gram perak Harga emas saat ini Adalah 800 ribu per gram Dan harga perak Adalah 200 ribu per gram Bagaimana Anda akan menghitung Besaran zakat Atas Emas Dan perak Yang dimiliki Bimo tersebut Yang A Zakat emas harus dibayar Jika nilainya mencapai Setara dengan 85 gram Emas murni Kemudian yang B Zakat emas Dan perak Harus dibayar Jika nilai keduanya Mencapai 85 gram Emas murni Kemudian yang C Zakat emas Harus Dibayar Jika nilai Mencapai 85 gram Perak murni Kemudian yang Yang D Zakat emas Zakat emas Dan perak Tidak wajib Dibayar Karena jumlahnya Belum mencapai Nisop Dan jawabannya Adalah Yang A Yaitu Zakat emas Harus dibayar Jika nilainya Mencapai setara Dengan 85 gram Emas Murni Ya Yang mana Disini Dalam Pembahasannya Dalam Menghitung Zakat Emas Nisop Atau Batas Minimum Adalah Setara Dengan 85 gram Emas Murni Nah Oleh karena itu Jika nilai Emas Mencapai Atau Melebihi Nisop Zakat Harus Dibayar Atas Emas Tersebut Nah Zakat Perak Dihitung Secara Terpisah Jadi Jawaban A Adalah Yang Paling Sesuai Jika ada Tambahan Boleh Silahkan Ditambahkan Di kolom Komentar Baik Kita lanjutkan Pada Soal Berikutnya Nah Sebagai Seorang Guru Agama Islam Anda Mendengar Bahwa Dua Siswa Anda Yang Berbeda Agama Sedang Berkonflik Karena Perbedaan Keyakinan Mereka Bagaimana Anda Akan Mengatasi Konflik Ini Nah Yang A Meminta Siswa Untuk Menghindari Berbicara Tentang Agama Mereka Di Sekolah Kemudian Yang B Mengadakan Pertemuan Antara Kedua Siswa Untuk Berbicara Dan Memahami Perbedaan Keyakinan Mereka Kemudian Yang C Meminta Siswa Yang Berkonflik Untuk Menghentikan Persahabatan Mereka Kemudian Yang D Menyarankan Siswa Untuk Mengikuti Agama Yang Sama Dan Menghindari Konflik Tentunya Disini Situasinya Sebagai Guru Kita Akan Memanggil Keduanya Yaitu Kita Membicarakan Kepada Kepada Mereka Terkait Konflik Yang Sedang Mereka Hadapi Jadi Jawabannya Tentunya Adalah Yang B Mengadakan Pertemuan Antara Kedua Siswa Untuk Berbicara Dan Memahami Perbedaan Keyakinan Mereka Jadi Untuk Pembahasannya Itu Jawaban B Adalah Pilihan Yang Paling Bijak Dalam Situasi Ini Yaitu Mengadakan Pertemuan Untuk Berbicara Dan Memahami Perbedaan Keyakinan Dapat Membantu Meredakan Konflik Dan Meningkatkan Pemahaman Antarsiswa Jika Ada Tambahan Silahkan Ditambahkan Di kolom Komentar Kita Lanjut Pada Soal Berikutnya Nah Anda Mendengar Bahwa Seorang Siswa Muslim Dalam Sekolah Anda Mengalami Pelecehan Verbal Dari Siswa Lain Yang Memiliki Keyakinan Agama Yang Berbeda Bagaimana Anda Akan Menangani Situasi Ini Nah Yang A Melaporkan Insiden Tersebut Kepada Kepala Sekolah Dan Meminta Tindakan Disipliner Terhadap Siswa Yang Melakukan Pelecehan Kemudian Yang B Menyarankan Siswa Muslim Untuk Membalas Pelecehan Secara Verbal Kemudian Yang C Memutuskan Untuk Tidak Melakukan Apa-apa Karena Itu Adalah Masalah Pribadi Siswa Kemudian Yang D Mempertemukan Kedua Siswa Untuk Berbicara Dan Mencari Pemahaman Satu Sama Lain Dan Jawabannya Jawabannya Melaporkan Insiden Tersebut Kepada Kepala Sekolah Dan Meminta Tindakan Disipliner Terhadap Siswa Yang Melakukan Pelecehan Jadi Jawabannya Adalah Yang A Yang Mana Di dalam Pembahasannya Untuk Pelecehan Verbal Atau Perundungan Tidak Boleh Dibiarkan Dan Harus Ditangani Secara Serius Nah Sebagai Seorang Guru Langkah Pertama Yang Harus Diambil Adalah Melaporkan Insiden Tersebut Kepada Pihak Berunang Nah Dalam Hal Ini Kepala Sekolah Agar Tindakan Disipliner Dapat Diambil Terhadap Pelaku Jadi Opsi A Itu Tindakan Yang Sesuai Kita Lanjutkan Nah Seorang 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 Orang Tua Murid Beragama Hindu Datang Kepada Anda Dan Mengungkapkan Keprihatinan Bahwa Anaknya Diajarkan Pelajaran Agama Islam Di sekolah Mereka Merasa Khawatir Bahwa Ini Akan Mempengaruhi Keyakinan Agama Hindu Anak Mereka Bagaimana Anda Akan Merespon Orang Tua Tersebut Yang A Menjelaskan Bahwa Pelajaran Agama Islam Adalah Bagian Dari Kurikulum Dan Tidak Dapat Diubah Kemudian Yang B Menyarankan Agar Orang Tua Tersebut Memindahkan Anak Mereka Ke Sekolah Dengan Kurikulum Yang Sesuai Dengan Keyakinan Agama Hindu Kemudian Yang C Meminta Maaf Kepada Orang Tua Tersebut Dan Berjanji Untuk Tidak Mengajar Anak Mereka Tentang Islam Kemudian Yang D Mengadakan Pertemuan Dengan Orang Tua Tersebut Untuk Menjelaskan Anak Mereka Dan Jawaban Untuk Soal Ini Adalah Yang D Yaitu Mengadakan Pertemuan Dengan Orang Tua Tersebut Untuk Menjelaskan Bahwa Pelajaran Agama Islam Tidak Bertujuan Mengubah Keyakinan Anak Mereka Yang Mana Di dalam Pembahasan Sebagai Seorang Guru Agama Islam Penting Untuk Menjelaskan Kepada Orang Tua Bahwa Pelajaran Agama Islam Ada Dalam Kurikulum Tidak Bertujuan Mengubah Keyakinan Agama Anak Mereka Nah Mengadakan Pertemuan Untuk Berkomunikasi Dan Menjelaskan Niat Baik Dari Pelajaran Tersebut Adalah Tindakan Yang Bijak Dan Menghormati Keyakinan Orang Tua Nah Kira-kira Seperti Itu Jika Ada Tambahan Silahkan Ditambahkan Di Kolom Komentar Kita Lanjut Nah Disini Anda Memiliki Seorang Siswa Yang Sering Terlambat Kemudian Berbicara Kasar Kepada Teman-temannya Dan Berperilaku Kurang Baik Secara Etika Di Sekolah Bagaimana Anda Akan Menilai Dan Mengatasi Situasi Ini Nah Yang A Memperingatkan Siswa Bahwa Anak Bahwa Anda Akan Memberikan Hukuman Jika Perilakunya Tidak Membaik Kemudian Yang B Melaporkan Perilaku Siswa Kepada Kepala Sekolah Tanpa Memberikan Kesempatan Untuk Perbaikan Kemudian Yang C Mendiskusikan Masalah Ini Secara Pribadi Dengan Siswa Dan Mencoba Memahami Penyebab Perilaku Mereka Kemudian Yang D Mengabaikan Perilaku Tersebut Karena Itu Adalah Tanggung Jawab Orang Kita Lihat Disini Jawabannya Adalah Yang C Mendiskusikan Masalah Ini Secara Pribadi Dengan Siswa Dan Mencoba Memahami Penyebab Perilaku Mereka Yang Mana Disini Untuk Pilihan C Adalah Pendekatan Yang Baik Sebagai Guru Penting Untuk Mencoba Memahami Penyebab Perilaku Siswa Dan Memberikan Dukungan Serta Bimbingan Yang Diperlukan Nah Ini Dapat Membantu Siswa Memahami Konsekuensi Perilaku Mereka Dan Berusaha Memperbaikinya Kita Lanjutkan Seorang Siswa Dalam Kelas Anda Sering Terlambat Datang Ke Sekolah Dan Sering Melanggar Aturan Tata Tertib Sekolah Nah Bagaimana Tindakan Yang Paling Tepat Untuk Anda Lakukan Sebagai Seorang Guru Agama Islam Yang Amarah Dan Menghukum Siswa Tersebut Yang B Mendiamkannya Saja Bukan Urusan Saya Yang C Berbicara Dengan Siswa Tersebut Secara Pribadi Untuk Memahami Alasan Di balik Perlakunya Kemudian Yang D Melaporkan Siswa Tersebut Kepada Kepala Sekolah Tanpa Memberikan Kesempatan Untuk Penjelasannya Nah Kita Lihat Di sini Jawabannya Tentunya Adalah Yang C Yaitu Kita Berbicara Dengan Siswa Tersebut Secara Pribadi Untuk Memahami Alasan Nah Di balik Perlakunya Yang mana Di dalam Pembahasannya Tindakan Yang Paling Tepat Adalah Berbicara Dengan Siswa Secara Pribadi Untuk Memahami Alasan Di balik Perlakunya Sebagai Seorang Guru Penting Untuk Mencoba Memahami Siswa Dan Membantu Mereka Mengatasi Masalah Mereka Dengan Empati Dan Pemahaman Jadi Jawaban Yang Pas Adalah Yang C Kita Lanjutkan Anda Mendengar Bahwa Seorang Siswa Dalam Kelas Anda Terlibat Dalam Perilaku Bullying Terhadap Seorang Siswa Lain Bagaimana Tindakan Yang Tepat Untuk Diambil Yang A Mengabaikan Masalah Ini Karena Itu Bukan Urusan Anda Yang B Menghukum Siswa Pelaku Bullying Secara Ketat Yang C Mendekati Siswa Pelaku Bullying Dan Mencoba Memahami Alasannya Yang D Memberitahu Siswa Yang Menjadi Korban Bahwa Dia Harus Menyelesaikan Masalah Ini Sendiri Kita Lihat Disini Jawabannya Adalah Yang C Yaitu Mendekati Siswa Pelaku Bullying Dan Mencoba Memahami Alasannya Yang mana Disini Di dalam Pembahasan Tindakan Yang Tepat Dalam Situasi Ini Adalah Yang C Yaitu Menghukum Siswa Pelaku Bullying Mungkin Diperlukan Tetapi Juga Penting Untuk Mencoba Memahami Motivasi Mereka Dan Memberi Arahan Yang Sesuai Nah Pilihan A Adalah Sikap Yang Tidak Perduli Kemudian Pilihan B Dan Dan D Tidak Mempertimbangkan Solusi Yang Efektif Untuk Mengatasi Masalah Etika Ini Jadi Yang Pas Itu Adalah Yang C Nah Mungkin Itu Dulu Teman Teman Sekian Dari Saya Jika Ada Tambahan Silahkan Ditambahkan Di Kolom Komentar Dan Bagi Teman Teman Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Untuk Mengklik Tombol Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Setiap Saya Update Video Video Terbaru Di Channel Ini Kita Sambung Kembali Di Video Selanjutnya Mungkin Hanya Itu Saja Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Akhir Kata Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Kembali Di Video Saya Selanjutnya Sampai